Halo semuanya, bertemu dengan saya, Muhammad Ali Yudianto dalam topik pembelajaran Internet of Things. Di sini saya tidak akan sendiri karena dibantu dengan Pak Vito Kapis Cahaya Putra. Kami berdua berasal dari Prodi Computer Science BINUSet Bandung. Ya, tanpa berlama-lama, silakan menyaksikan topik kami. Semuanya apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan terus semangat untuk pelajari mau pengetahuan. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai LCD, lalu ada MILIS juga, ada networking, dan perkenalan GSP 32. Oke ya, sudah tampil. Oke, pertama-tama kita akan pelajari mengenai LCD gitu ya. Jadi LCD ini memakai Liquid Crystal Display. LCD ini merupakan salah satu jenis media viewer, yang digunakan sebagai antar muka, antar microcontroller, dan pengguna gitu ya. Nanti akan tampil di sini untuk apapun ingin ditampilkan oleh user. Oke, sekarang kita akan case-nya itu untuk menampilkan output ya, ke 16x2, yaitu si LCD screen gitu. Oke, boleh di-screenshot dulu apabila ingin diinikan untuk sematiknya. Boleh silahkan masuk ke walkway semuanya. Lalu silahkan masuk ke my project. Silahkan masuk ke new project. Nah, di sini kita silahkan untuk dimasukkan untuk yang LCD-nya. Kita sekarang akan gunakan yang, nah ini ya, 16x2 I2C. Itu ya, nah ini disediakan hanya ada 4. Jadi kita akan gunakan yang ini saja. Oke, nah lalu sekarang kita bisa langsung hubungkan saja ke sini ya, ke Arduino-nya. Ke grounding. Itu ya, ke grounding. Oke, sekarang kita langsung bagian, kita lakukan program-nya. Seberapa library-nya kita masuk ke sini. Coba kita cek dulu ya, liquid-nya gitu ya. Nah, ini, liquid-crystal I2C. Nah, di sini bagusnya dari PinterCAD ini diperbaiki ya. Jadi bisa diberikan saran gitu ya, kira-kira untuk menggunakan yang mana gitu ya. Nah, kita bisa langsung tap saja. Harusnya, sebentar, ini 2 ya. Ini coba saya inikan. Ini 1. Nah, itu ya. Oke ya, sit. Nah, kita sampai sini tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian milis. Jadi milis itu apa? Jadi milis Arduino adalah fungsi pada sintas Arduino yang berguna untuk menjalankan waktu internal setiap menitik pada Arduino secara mandiri. Jadi nanti milis ini akan berjalan secara mandiri gitu. Karena fungsi ini milis juga dapat digunakan sebagai Arduino untuk melakukan multitasking. Nah, tentunya nanti kalian untuk menjalankan proyek-proyek Arduino, tentunya ingin juga ya untuk menggunakan sensor yang lebih dari satu gitu. Itu misalnya sensor di AT22, dijalanakan dengan sensor LDR, dijalanakan dengan sensor ultrasonic, dan dinyalakan dalam satu waktu gitu ya untuk melakukan pendeteksian. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan milis ya, untuk milis. Nah, sekarang silahkan untuk diakses, saya biasa ke walkway-nya. Nah, kita bikin yang baru gitu ya, new project. Oke, nah seperti ini. Itu kita tampilkan di serial monitor. Kita panggil milis gitu ya, jadi milis akan masuk ke variable waktu sekarang. Kita serial.zip ya, ini seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita save aja dulu. Oke, kalau sudah silahkan di running. Nah, inilah wujudnya dari milis ya. Waktunya akan terus bertambah dengan sangat cepat. Sekarang kita coba bandingkan dengan delay. Nah, geore kita delay udah sering kita gunakan juga ya di permutulan sebelumnya. Gunanya untuk memberikan jeda ya dari suatu deteksi ke deteksi lainnya misalkan. Namun delay ini memiliki kerugian, di mana kerugian ini menggunakan fungsi delay adalah kita tidak dapat digunakan sebagai multitasking atau menyalakan dua komponen atau lebih dalam satu kali. Jadi tidak bagus untuk menggunakan delay karena ia akan menghentikan proses. Nah, maka kita akan menggunakan milisnya di sini. Kita masih di halaman sini saja tidak apa-apa. Nah, ukurannya ini saja yang half saja. Siap ya. Oke. Kan dua pin LED ya. Di sini perlu kita pakai LED yang warna hijau. Kita hubungkan ke sini. Boleh silakan di const in LED merah gitu ya. Kita jalankan. Oh, sebentar. Oh, sorry. Ini agak tipu. Oke. Kita jalankan. Ini seperti ini ya. Untuk penggunaannya. Dia akan ganti gantian gitu ya. Untuk ininya. Ini akan nyala. High, day to low. High, day to low. Gitu ya. Dan delay juga akan berpengaruhnya nanti. Akan menggunakan seluruh proses yang ada. Gitu. Oke. Kita akan coba langsung menggunakan yang milis. Ini waktu sebelum gitu ya. Panel. Kalau ada interval. Sebutnya. Nah, di sini kita kalau ingin menggunakan milis ya. Untuk memberikan multitasking. Nah, kita definisikan the unsight long. Lose LED. Oke. Oh, sorry. Status. Nah. Untuk ini. Saya belum ditampilkan ya. Untuk ininya. Oke. Sekalian ya. Saya akan nampilkan juga. Karat. Biar tampil juga yang milisnya juga. Nah. Jadi ini penggunaan dari milis. Gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi tadi kita udah menggunakan milis ya. Jadi, untuk selanjutnya. Selanjutnya kita untuk memiliki pengiriman data juga akan menggunakan yang milis. Begitu. Jadi, IoT itu, mungkin sepanjang dari internet of things adalah sebuah konsep ketika objek memiliki kemampuan untuk melakukan transmisi data gitu ya. Mulai jarang internet tanpa bantuan komputer dan manusia. Nah, selanjutnya IoT itu ada empat ya. Untuk di sini, kita udah pelajari juga beberapa. Ada microcontroller, kita pelajari Arduino. Ada sensor dan aktuator ya. Sensor kita pelajari juga. Lalu yang ketiga, perlu ada modul komunikasi gitu ya. Lalu yang keempat, ada modul power untuk memberikan daya ke Arduino-nya. Nah, selanjutnya kita ada Wi-Fi ya. Tentunya Wi-Fi ini nanti kita akan gunakan ya untuk menghubungkan ESP32 ini. Lalu yang selanjutnya ada cloud computing. Ini merupakan komputasi awan adalah konsep komputasi dan memberikan berbagai layanan melalui internet. Nah, thingspeak ini merupakan wujud dari cloud computing juga. Di mana thingspeak adalah layanan platform analytic IoT yang memungkinkan kita untuk menggabungkan, memvisualisasikan, dan menganalisis aliran data secara langsung nanti di-close. Jadi nanti kita dapat mengirim data ke thingspeak dari perangkat, baik microcontroller kita. Nah, nanti kita dapat membuat visualisasi secara instan dari data langsungnya gitu. Nanti akan diproses oleh thingspeak langsung ditampilkan dalam bentuk grafik. Bahkan nanti kita juga dapat mengirimkan suatu peringatan. Dengan protokol komunikasi yang digunakan itu HTTP. Oke, selanjutnya kita ke bagian ESP32. Jadi ESP32 ini serangkaian sistem dengan diaya yang cukup rendah, diaya yang juga rendah pada microcontroller chip. Nah, di sini sudah disediakan wifi terintegrasi dan bluetooth mode ganda juga. Nah, untuk ESP32 sendiri strukturnya seperti ini. Ukurannya cukup kecil, namun dia cukup powerful. Tapi di sini perlu diperhatikan adalah karena ukurannya cukup kecil, jadi pinnya cukup terbatas juga. Maka nanti kalau misalnya menggunakan ESP32, penggunaan Bridgeport itu sangat-sangat sekali membantu. Oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.